Saya bayangin diri saya sendiri, diizin ke Yahya, itu orang dolim padamu, nyaci, ngolok kamu, kau tuntut dia. Saya tuntut, hei fulan, kau dulu nyakit aku ya, kau gini ya, iya iya, terus sampai ayam jago itu kalau didolim ayam jago yang lainnya, ayam jago, itu diizin ke untuk menuntut. Saya tuntut fulan, saya tuntut, 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 setelah selesai saya noleh, rombongan ahli surga sudah hilang. Bayangkan anda dibangkitkan oleh Allah di badan mahsyar, setelah itu diseru oleh Allah, Allah memanggil, Aynal Mutahabu Nabi Jalali, Allah serem, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, memangkas denda, memangkas benci. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, memangkas benci, dengki. Anda pernah mungkin melihat, ada orang yang kalau marah itu begini, demi Allah aku tak rida, tak rela, aku tuntut nanti di akhirat, ada tidak? Oh serem banget manusia gitu tuh. Coba anda sebagai ibu yang soleha, punya anak laki-laki ganteng-ganteng-teng, anak anda soleh, anak anda baik, bapak punya anak laki ganteng-soleh. Punya calon menantu dua, calonnya dua pilihannya. Yang pertama cantik, yang kedua cantik, sama-sama cantik, pintar-pintar, hafal Quran semuanya. Cuman yang pertama itu ibu, kalau marah pasti ngomong, demi Allah aku tidak terima, aku tuntut nanti di akhirat, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau ada orang jahat sama dia, lalu berkata, ya Allah semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memaafkan dia. Yang kedua, kira-kira pilih mana bu? Mantu yang pertama, yang kedua, yang kedua karena lembut hati. Berarti yang pertama memang jelek, maka jangan anda menjadi orang pendendam begitu jelek, gak menarik. Saya pun takut berkawan dengan orang macam begitu, kalau saya salah bisa didendam seumur hidup nih. Apalagi calon menantu, maka batalin calon besan macam begitu, batalin calon menantu macam begitu, batalin tuh calon suami kayak begitu. Pendendam, gak boleh, pendendam tuh mengerikan. Anda jangan jadi pendendam. Menuntut di akhirat diizinkan, tapi orang berlapang hati pahalanya lebih gede daripada menuntut di akhirat. Nanti di badang mahsyar tadi, dibanggil Aynal Mutahabu Nabi Jalali. Mana orang hidup dengan cinta yang gampang memaafkan tadi. Al-Yawma udilluhum yawmaladillah illadzili, aku beri perlindungan, payung, tidak ada lagi sekecuali perlindungan dariku. Kemudian anda, anda tadi yang biasa memerangi benci, memerangi dendam, yang menumbuhkan cinta terus berusaha-berusaha, tiba-tiba berkumpul anda. Setelah anda berkumpul, anda diperintahkan untuk meluncur ke surga, laksana kilat. Sehingga dikatakan orang-orang seperti ini di badang mahsyar, bagi orang munafik, orang kafir, puluhan ribu tahun. Bagi anda yang hidup dengan cinta di dunia yang indah ini, maka melewati badang mahsyar, mabainad duhri wal asri, seperti antara duhur dengan asar, laksana kilat. Lah kemudian saya bayangin diri saya sendiri, diizin ke Yahya, itu orang dolim padamu, nyaci, ngolok kamu, kau tuntut dia. Saya tuntut, hei fulan, kau dulu nyakit aku ya, kau gini ya, iya iya. Terus, sampai ayam jago itu, kalau didolim ayam jago yang lainnya, itu diizin untuk menuntut. Saya tuntut, fulan, saya tuntut, tuntut, tuntut. Setelah selesai, saya noleh. Rombongan ahli surga sudah hilang, tertunda di badang mahsyar. Saya gak mau, maka mulai saat itu, setelah saya merung, saya berkata, siapapun yang menyakiti saya, dolim urusan pribadi saya, menfitnah saya, menggunjing saya, mengambil hak saya. Maka saya maafkan. Saya gak akan menuntut, saya gak menuntut di akhirat. Selesai, yang dulu dan yang akan datang, ngapain dituntut di akhirat. Ruki saya, mending saya lapang hati di dunia, jadi pahala besar nanti di akhirat. Baik, ini obat anti nyerinya. Mau bikin cepat masuk surga enggak? Mau ya sudah. Bisa maafkan dia yang kurang ajar? Bisa, kalah, sudah. Insya Allah selesai, nanti pulang ke rumah, ambil buku catatan kecil, cari orang-orang yang kurang ajar. Tapi judul yang bagus, jangan judul jelek, ini orang baik yang harus aku doakan gitu saja ya. Kalau ternyata sampai di rumah, kok anda masih belum bisa? Masih ada solusi terakhir. Kalau anda sampai di rumah, masih belum bisa doain mereka, anda ambil cermin. Lalu anda berkata, hey dasar kau ini iblis dan Abu Jahal. Ngapain ada di sini? Tunjuk itu cermin. Dasar kau iblis, kau Abu Jahal. Gak bisa memaafkan umat Nabi Muhammad. Kau mau jadi apa? Itu, selesai ditutup majlisnya. Masya Allah, kita perlu hidup dengan cinta wa ikhwan. Bercuma dengki benci. Tersiksa dengan benci. Tersiksa dengan dengki. Tersiksa dengan dengki. Maka buah cinta ini, hidup akan indah. Ustadz dengan ustadz indah. Murid dengan ustadz indah. Suami istri indah. Saudara dengan ustadz. Gak kebayang rebutan baris keada. Yang ada malah begini. Dek, jatahku kau ambil saja, Dek. Oh. Indahnya hidup. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.